1% dari pasangan usia subur di Indonesia menderita dan kardinitas. Organnya sendiri adalah organ pendengaran yang berkursi. EKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat premier, jumpa lagi dengan saya Dr. Damiyarta Simorangkir, spesialis ortopedi dan traumatologi di rumah sakit premier Jatinegara. Kaki keseleo sebaiknya tidak langsung dipijat, karena akan menambah nyeri dan bengkak pada pergelangan kaki yang cedera. Segera lakukan pertolongan pertama di rumah, atau segera ke dokter ortopedi jika keluhannya cukup berat. Untuk pertolongan pertama, lakukan rise. Rest, ice, compression, dan elevation. Kaki diistirahatkan. Boleh menggunakan brace atau splint ankle. Kaki diberi kompres dingin yang berguna untuk mengurangi blood flow, sehingga bisa mengurangi bengkak, kemerahan, dan rasa hangat pada area yang cedera. Lakukan kompresi pada kaki menggunakan elastik bandage untuk mengurangi bengkak, dan elevasi kaki yang cedera. Angkat tinggi atau diganjal sehingga posisinya lebih tinggi dari jantung. Segera periksa ke dokter ortopedi apabila nyeri dan bengkak hebat yang tidak berkurang dengan pertolongan pertama, atau setelah konsumsi obat anti nyeri yang dijual bebas, nyerinya tidak berkurang sama sekali. Jika pasien tidak bisa berjalan, atau jika kaki nyeri hebat ketika digunakan untuk berjalan, atau jika keluhan tidak membaik dalam 3-5 hari. Dokter ortopedi akan memeriksa secara detail kondisi kepergelangan kaki, dan jika dibutuhkan akan disarankan untuk pemeriksaan ronsen atau MRI. Jika sudah dilakukan penanganan awal di rumah dan nyeri tidak membaik, mungkin terjadi cedera yang lebih berat, seperti cedera ligamen atau patah tulang pada pergelangan kaki. Cedera berat yang tidak ditangani dengan baik, dapat menimbulkan komplikasi, seperti ketidakseimbangan atau instability dari sendi, nyeri kronis atau nyeri yang berlangsung lama, atau timbulin artritis atau radang sendi di kemudian hari. Cedera akut adalah cedera yang baru terjadi, sedangkan cedera kronik adalah cedera yang sudah lama terjadi, bisa berupa cedera lama yang tidak tertangani dengan baik, atau cedera yang terjadi berulang. Kedua jenis cedera tersebut perlu dianalisa dan ditangani dengan benar. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sehat!